Intro Sebanyak 272 pegawai baru di lingkungan Kabupaten Katingan menerima surat keputusan dari Bupati dan langsung mengikuti pembekalan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan Sebanyak 272 pegawai yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil 135 orang dan 137 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat surat keputusan Bupati Katingan dan mengikuti pembekalan Bupati Katingan Sakarias berharap dalam melaksanakan tugas dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena sebagai pegawai pemerintah berarti menjadi pelayan bagi masyarakat Lakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar sedara-sedara lakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat karena kita adalah pelayan dari masyarakat Bahkan dikatakan Sakarias dalam melaksanakan tugas tidak boleh mengeluh namun harus bangga dengan pekerjaan yang begitu banyak sedara harus bangga apabila diberi tugas yang banyak saya tidak mau mendengar ada yang melukkan saya banyak tugas Pak banyak pekerjaan saya Pak nah ini jangan jangan ada yang artinya kepercayaan itu tidak semua orang diberikan kepada saya percayaan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan harus kita jaga kita pelihara kita lakukan kerjasama dan komunikasi antara sesama sementara itu Apri Sawulandari salah seorang petugas kesehatan yang lolos seleksi CPNS menyatakan siap melaksanakan tugas sebagai perawat hal serupa juga diungkapkan Gerson Kosegeran katanya setelah menunggu waktu yang cukup lama akhirnya bisa mengantongi SK dan siap melaksanakan tugas sebagaimana yang menjadi harapan Bupati Sakarias terkait dengan sambutan Bupati katanya 10 tahun gak boleh pindah tanggapannya seperti apa? dan Bupati bilang harus membawa perubahan dimana Anda ditempatkan apakah siap? kira-kira apa yang akan dilakukan nanti? Noprianto Terok melaporkan dari Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.